Ya Pemirsa, Jumat sore 12 Januari 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Sailun Salimbai, Kabupaten Moro Jambi. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Moro Jambi mengadakan acara pelaksanaan prosesi seserahan, tanda putih hati pada penganugerahan gelar adat Melayu Jambi dan penghargaan atau karang setio. Penghargaan ini diberikan kepada penjabat Bupati Moro Jambi beserta istri, Ketua DPRD serta tokoh adat Kabupaten Moro Jambi. Ketua Dewan Permusyawaratan Adat Melayu Jambi, Kabupaten Moro Jambi. Yang itu yang hebat, Haji Amrullah Sarjana Agama MM, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Moro Jambi, Raden Asnawi SIP. Beginilah suasana saat penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delianja, Faradilan Sahara, Ketua DPRD Moro Jambi, Juli Setia Pakti dan tokoh masyarakat mendapat penganugerahan gelar adat Melayu Jambi dan penghargaan karang setio. Sebelum gelar diberikan, beberapa prosesi seserahan, tanda seputih hati. Seserahan ini berupa siri nasakapur, satu ekor kerbau, seratus gantang beras, seratus kelapa, selamat semanis tanda melaksanakan sedekah gedang. Prosesi penyerahan dilakukan dengan melarak dari rumah adat Melayu Moro Jambi menuju gedung serba kuda yang disambut oleh penjabat Bahyuni Delianja, Sekretaris Daerah, DPRD Moro Jambi Budi Hartono, dan Ketua DPRD Moro Jambi, serta tokoh masyarakat. Pada prosesi seserahan seputih hati, langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi, dari setiap kepala OPD dan sebelas kecamatan Moro Jambi. Berupa seserahan siri nasakapur, satu ekor kerbau, seratus gantang beras, seratus kelapa, selamat semanis tanda melaksanakan sedekah gedang yang akan dikelar pada Sabtu ini di Gedung Serbaguna. Terima kasih telah menonton!